Informasi pertama di Jogja hari ini, sodara makin tingginya harga beras berdampak pada usaha kuliner kaki lima di kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Modal usaha harian yang dikeluarkan pedagang membengkak, sementara omset jualan juga mengalami kepenurunan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Sektor usaha kuliner di Gunung Kidul merasakan dampak melambungnya harga beras. Usaha kuliner nasi uduk dan bubur ayam ini misalnya, sejak beberapa bulan terakhir para pedagang dihadapkan dengan naiknya harga beras dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Mariadi yang tiap hari mangkal di depan pasar Argosari mengaku, ongkos dan belanja harian makin membengkak. Beras yang di akhir tahun lalu masih dibeli Mariadi di harga 12 ribuan, saat ini sudah melonjak hingga 16 ribu rupiah per kilogramnya. Naiknya harga beras telah mengerus keuntungan yang didapat karena beras merupakan bahan dominan yang menopang usaha nasi uduk dan bubur ayam. Pedagang mengaku tidak berani menaikkan harga jual makanan karena beresiko pada makin turunnya penjualan. Mengganti jenis beras yang sudah biasa dipakai juga tidak bisa dilakukan karena akan menurunkan kualitas dagangan. Sejak sebelum terakhir, pedagang juga dihadapkan pada turunnya omset penjualan akibat daya beli masyarakat yang saat ini juga sedang turun. Karena agak mengurangi persisi sedikit, tapi harganya tetap. Ya berkurang, omsetnya berkurang. Biasa sehari bisa olah berapa? Biasanya 10-10 sekarang ya paling 9-8 turun ya. Pedagang hanya bisa berharap pihak terkait untuk segera mengatasi dan menurunkan harga beras, apalagi makin dekat ke momen Ramadan. Selain beras, harga bahan lain yang saat ini dirasakan tinggi oleh pedagang nasi uduk adalah bawang merah dan cabai. Dari Gunung Kidul, Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan.